Selanjutnya, masih tentang usaha dan integral garis, tapi dengan cara yang berbeda Kita bisa menghitung tadi yang awalnya kita hitung dengan cara ini Menjadi seperti ini, betul bentuknya Ini bisa kita lakukan dengan cara lain Kita ingat bahwa f itu adalah mn, dr itu sama dengan dxdy Maka f.dr itu adalah kita dotkan m dikalikan dengan dx Kemudian nnya dikalikan dengan dy, lalu dijumlahkan Jadi mdx ditambah n dy Seperti itu ya Maka kita bisa katakan bahwa integral f.dr itu sama dengan integral mdx ditambah n dy Contoh soal yang sebelumnya F sama dengan min yi plus xj Sedangkan x sama dengan t, y sama dengan t kuadrat T dari 0 sampai 1 F.dr Dr ini dxdy begitu Kita bisa kalikan batikannya F itu adalah min yx Sedangkan dr itu adalah dxdy Lalu kita dotkan, berarti min y kali dx jadinya ini Dan x kali dy jadinya ini Kita bisa kalikan Yang min y kali dx, x kali dy dijumlahkan jadi seperti ini Lalu bagaimana cara menyelesaikan ini? Ternyata kita jadi bingung juga Ini y, ini x Maka kita harus ubah variable y dan x ini menuju terminologi yang sama Yaitu adalah t Karena x nya itu bisa kita ubah menjadi t X dan dy bisa sama Kita ungkapkan dalam bentuk Dalam variable t Ingat lagi soalnya F sama dengan min yi plus xj Dan selanjutnya Nah tadi x sama dengan t Y sama dengan t kuadrat Maka Yang sebelumnya sudah kita hitung ya Yang sebelah sini Ya dx per dt sama dengan 1 Sehingga dx sama dengan dt Dan dy sama dengan 2t dt Maka disini Ya jadi seperti ini Dy sama dengan 2t dt Maka kita ubah dari yang sebelumnya Kalau kita lihat sebelumnya adalah Apa tadi? Min y dx x dx Min y d Oh ini harusnya dy ini ya Oke ini ya x dy Jadi kita tadi dalam bentuk yang sebelumnya apa tadi? Sebelumnya itu adalah Integral c Min y dx Min y dx Ditambah x dy Oke Nah min y nya Berubah menjadi Ya karena y sama dengan t kuadrat Maka min y jadi min t kuadrat Kemudian dx nya Karena dx sama dengan dt Maka ini Berubah menjadi dt Kemudian x nya X nya itu kan sama dengan t Berarti ini kita ubah menjadi t Sedangkan dy nya Dy nya itu kan Sama dengan 2t 2t dt Kita ubah jadi 2t dt Ya dari sini ke sini Oke Nah lalu kita Bisa gabungkan min t kuadrat Ditambah 2t kuadrat Ini kan kalau digabungkan jadi 2t kuadrat Min t kuadrat tambah 2t kuadrat Jadinya t kuadrat dt Dan kalau diintegralkan jadi seperti 3 T pangkat 3 Eh T pangkat 3 T pangkat 3 Masukkan 1 0 Hasilnya adalah Seperti 3 Ini ya Jadi hasilnya sama dengan cara yang Berbeda tadi Sebagai catatan Bahwa Fdr Itu tergantung terhadap Trajektori C Bukan terhadap parameterisasinya Artinya Kita bisa mengubah Tadi kalau x nya kita ubah jadi t Y nya jadi t kuadrat Kita bisa juga ubah X nya menjadi sin teta Y nya menjadi sin kuadrat teta Dimana teta nya dari 0 sampai v per 2 Cuma mungkin ini Tidak terlalu praktis Untuk kita lakukan Cuma intinya adalah Parametriknya Parameterisasinya bisa Kita sesuaikan Ya Karena yang penting dia Diintegralkannya terhadap Trajektori Ya Terhadap pergerakan tadi Selamat menikmati